Hai Assalamualaikum hari ini kita akan mengatakan materi kita tentang masih tentang motor DC itu seperti hal yang kita ketahui bahwa motor DC ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah motor DC dengan eksitasi terpisah eksitasi terpisah lain termasuk di dalamnya adalah permanen magnet kemudian ada yang namanya eksitasi sendiri di eksitasi sendiri ini dia dibagi menjadi tiga jenis gitu ya yang pertama adalah paralel seri dan campuran antara paralel dan seri yang kita sebut dia adalah kompon seperti yang kita ketahui bahwa motor DC ketika dia digunakan menggunakan magnet permanen gitu ya antara selatan terus kemudian disini apa kita gunakan belitan kita gunakan belitan disini itu ada arus terus kemudian ada B disini nah nilai B dari permainan magnet ini akan selalu tetap tergantung dari jenis magnetnya B tergantung jenis magnetnya apakah dia jenis magnet yang terbuat dari karbon dari baja gitu nilainya tetap sehingga nilai B nya ini tidak bisa ditingkatkan atau diturunkan nah kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan B ini gitu ya setelah kuatan dari F nya itu dipengaruhi oleh B I dan L gitu ya L yang ada disini I nya sudah maksimum ditingkatkan nah bagaimana kalau misalnya kita juga meningkatkan nilai B nya yang ada di tingkatkan yaitu dengan cara merubah magnet yang ada di motor DC itu menjadi permanen maaf menjadi elektromagnet nah menjadi elektromagnet berarti kita harus punya belitan yang ada disini gitu ya ditandi magnetnya gitu nah seperti hanya menggunakan aturan tangan kanan kalau misalnya berditanya kesana berarti disini utara gitu ya disini utara disini selatan disini selatan disini utara gitu nah berarti nilai B yang ada disini gitu ya nilai B yang ada disini itu bisa meningkat dengan menggunakan elektromagnet nah dari penggunaan elektromagnet ini ada yang kemarin sudah kita bahas di awal yaitu terpisah gitu ya untuk catuan yang ada disini dia terpisah itu bisa berarti dia di catu sendiri gitu ya catu sendiri arahnya kesana ada yang dia digabungkan dengan catuan yang ada di stator gitu maaf catuan yang ada di rotornya catuan yang ada di rotornya sehingga apa nilai penguatannya itu tergantung dari catuan yang ada di rotornya gitu ya seperti ini nah kemudian gitu ya kemudian ini adalah salah satu bentuk series gitu ya Bagaimana cara pengkabelan dan efek-efek dari konfigurasi shun series dan kombon tersebut mari akan kita bahas satu persatu untuk pembahasan kali ini yang pertama adalah motor DC shun motor DC shun gitu ya kita memiliki kita memiliki konfigurasi paralel terhadap paralel terhadap belitan gitu ya jadi kalau misalnya kita punya belitan gitu ya belitan yang ada di eh saya gambarkan belitan rotornya yang ada disini gitu ya disini komputator gitu ya nah maka belitan yang ada disini gitu ya yang ada di ini gitu terhubung sana dulu terhubung sana dulu gitu nah dia akan terhubung secara paralel gitu ya terhubung sini solder bersama dengan yang ada disini ini terhubung disini solder dengan yang ada disini nah dia akan terhubung seperti ini berarti arusnya gitu ya arusnya itu akan mengalir melewati ee catuan yang ada disini gitu ya dari sini i ee sumber terus masuk ke i field dari sini ini masuk ke i armatur i a yang ada disitu ini v source gitu ya kalau kemudian kita nulis v a ya karena dia v armaturnya sama dengan v source gitu nah kemudian kita tulis disini v s gitu ya nah berarti dari bentuk ini gitu ya dari bentuk ini maka kita akan ee bisa membuat rangkaian penggantinya yaitu adalah disini ada ee v s gitu ya terus kemudian disini ada ee r field gitu ya belitan field gitu terus kemudian disini ada ee r a yang letaknya belitan yang ada di rotor gitu ya terus kemudian disini adalah ee model eb yang ada di catuannya ya maaf yang ada di rotornya gitu ya kemudian kita modelkan shaftnya yang ada disitu nah inilah yang menjadi motor model motor ee gitu ya nah berarti nilai ee apa arus yang mengalir disini ini ada i s misal kita seperti itu ini ada i f terus kemudian disini ada i a gitu ya berarti nilai ee 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 ditambahkan dengan i f gitu ya bisa dibolak balik nanti tinggal i a sama dengan ee 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 silahkan gitu nah atau ee 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 cari ee nilai yang ada di situ nilai nilai ee 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 Dengan VS Ini sama dengan VF Jadi ada 3 buah rumus ini Yang Anda bisa lihat dari rangkaian pengganti Motor DC Sun Gitu ya Nah karakteristiknya Gitu ya karakteristiknya bahwa Nilai IF Gitu ya nilai IF ini Ini jauh lebih kecil Dibandingkan dengan IA Gitu Sehingga Dengan fungsi Melakukan kontrol RF Gitu ya Maka Flux Dapat di kontrol Gitu ya Nah pengontrolan RF ini gitu ya Karena harusnya dia selalu mengikuti RF gitu ya Nah Ketika Hubungannya dalam hal Apa Torsi Sama dengan Konstanta dikalikan Flux Dikalikan IA gitu ya Flux dikalikan IA Berarti nilai T Ini akan sebanding dengan IA Nah berarti Kalau misalnya kita punya Kurva dari sini Kurva Torsi Dibandingkan dengan IA Gitu ya Maka nilai Torsi Dibandingkan dengan IA Karena dia Fluxnya yang ada di sini Cenderung konstan Maka dia akan Banding Gitu ya Banding Nah Hubungannya dengan Torsi dengan kecepatan Gitu ya Karena dia berbanding terbalik P nya konstan Gitu ya Maka dia akan Berbanding terbalik Seperti ini Nah Nilai Perpotongan Yang di sini adalah T sama dengan Super Omega Yang di sini adalah T sama dengan IA Gitu ya Nah Nilai yang ada di sini Gitu ya Ini adalah Nilai Operasi Motor DC Itu yang kita inginkan Berapa kecepatannya Berapa Arusnya Ini adalah Rated nya Nilai operasi Rated Rating nya berapa Dari situ Nah Intinya Kalau misalnya Kita ingin Melihat Konfigurasi dari Motor DC Ini Motor DC Sun ini Gitu ya Dia cenderung Untuk Aplikasinya Yang Konstan Karena Flux nya yang ada di sini Gitu ya Akan selalu terbagi Jadi kalau misalnya IA yang mengalir Ada di Sini Gitu ya Mengalir ke sini Ini cenderungnya Konstan Gitu ya Flux nya konstan Konstan Sehingga RF nya Dia akan mengkompensasi Kelebihan arus Yang ada di IA nya Yang ada di situ Aplikasi Konstan Motor Contohnya Yaitu adalah Conveyor Nah ini Conveyor ini Tidak tergantung Beban Gitu ya Jadi kalau misalnya Bebannya mau besar Mau kecil Kecepatannya harus Konstan Kemudian Yang kedua Yaitu adalah Motor DC Series Gitu ya Motor DC Series Ini Dia memiliki Konfigurasi Yang Antara Belitan Statornya Belitan Fieldnya Dengan belitan Yang ada di Apa Yang ada di Rotor Itu terhubung Secara Series Gitu ya Berarti Dari sini Dia masuk dulu Ke catuan Gitu ya Masuk dulu ke catuan Masuk dulu ke catuan Ini ada Komutatornya Masuk dulu ke catuan Kita asumsikan Dia Apa Antara Rotor Dan Stator 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 Terhubung Mana dulu Jadi kalau misalnya Sebenarnya Bolak-balik bisa Jadi Rotor dulu Baru Stator Bisa Stator Baru Rotor Tapi ini Saya gambar Rotor dulu Baru Stator Dari sini Dia terhubung Ke belitan Gitu Gitu Nah Terus Kemudian Dari sini Dia Dia baru Terhubung Ke Yang ada Di sini Gitu ya Jadi Komutatornya Itu terhubung Ke Belitan Fieldnya Gitu ya Anda bisa Lihat bahwa Harusnya Dari sini Gitu ya Mengalir ke rotor Dulu Mengalir Balik ke rotor Baru Mengalir ke Field Gitu ya Dari Dari Jangkar Ke field Baru kemudian Dia balik lagi Ke Sumber Gitu Nah Sehingga Di sini Is Gitu ya Ada Is Di sini Ada Ia Di sini Ada If Artinya Bahwa Is Gitu Hitam Rakan menggantinya dulu ya Rakan menggantinya dulu Saya gambarkan Bahwa Di sini ada sumber Gitu ya Ps Gitu Di sini Ps Kemudian Dia Modelnya Boleh Di series Saja Ini Tapi saya gambarkan Ada RF Gitu ya Baru kemudian Di sini ada RA Baru kemudian Di sini ada Model EB Baru kemudian Dia di sini Model Shaftnya Di sini Tadi ada Is Di sini ada If Di sini ada Ia Artinya If Sama dengan Is Sama dengan Ia Nah Seperti itu Baru kemudian Untuk Apa VS Gitu ya VS Ini sama dengan Kurangi EB Sama dengan Di sini ada If Kalikan RF Ditambah Ia Dikalikan RA Gitu ya Nah Dari situ Kita akan Mendapatkan Persamaan Dari Motor DC Series Nah Di motor DC Series Ini Dia Memiliki Karakteristik Karakteristiknya Bahwa Flux Fluxnya Ini Sebanding Dengan Ia Dia sebanding Juga dengan IF Berarti Fluxnya Ini Fluxnya Ini Ada Dua Ada Dari Ia Ada Dari IF Berarti Torsinya Torsinya Yang ada Di sini Yang biasanya Hanya dipengaruhi Dari Apa Ia Saja Ia Saja Tapi gara-gara Yang ada Di sini Fluxnya Di sini Itu kita Ganti Dengan IF Sedangkan di sini Ada Ia Maka Seakan-akan Torsinya Ini Seakan-akan Dengan Ia Kwadrat Karena Di sini Fluxnya Setara Dengan IF Dan Sudah ada Pengali Ia Jadi Seakan-akan Torsinya Ini Kwadrat Sehingga Menghasilkan Kurva Karakteristik Untuk Torsi Dan Ia Itu Seakan-akan Dia Adalah Kwadratik Torsinya Sebanding Dengan Ia Kwadrat Sehingga Dari sini Ada Fenomena Yang Terjadi Apabila Ia Mendekati Nol Ia Mendekati Nol Maka Ip Mengecil Maka Kondisinya Kondisinya Ini Kalau Tanpa Beban Ini Akan Terjadi Kondisi Runway Runway Ini Adalah Kondisi Fluxnya Itu Sama Dengan Nol Motor Maaf Tak Tak Hingga Dia Kondisinya Tak Hingga Karena Ia Kuadrat Anda Bayangkan Kalau Misalnya Ratingnya Rate Ia 10 Amper Tanpa Beban Maka Ia Kuadrat Itu Bisa Sampai 100 Amper Ini Kondisi Yang kita Sebut Dia Tak Hingga Jadi Besar Sekali Berarti Dia Untuk Aplikasinya Tidak Cocok Digunakan Untuk Beban Yang Tidak Ada Di Awal Jadi Aplikasinya Digunakan Untuk Screen Misal Ini Dengan Beban Awal Tinggi Aplikasi Di Apa Yang Kecil Karena Arusnya Sangat Besar Maka Arus Ini Digunakan Untuk Last Listrik Jadi Motor DSA Service Ini Digunakan Untuk Last Listrik Motornya Adalah DC Series Karena Arusnya Sangat Besar Sehingga Nilai Nilai Apanya Nilai Arusnya Itu Dimanfaatkan Untuk Panas Dan Untuk Melelehkan Busi Untuk Las Jadi Nilai Yang Ada Disitu Digunakan Untuk Motor DC Series Contohnya Seperti Itu Yang Besar Motor DC Itu Digunakan Untuk Train Dengan Beban Awal Yang Tinggi Karena Dia Harus Ada Beban Awal Nah Kemudian Untuk Simplikasi Selanjutnya Yaitu Adalah Motor DC Compone Motor DC Ini Merupakan Gabungan Antara Series Dan Shun Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Biasanya Saya Gambarkan Dulu Untuk Bentuk Series Gitu Ya Gitu Nah Karena Ini terhubung Dulu Ke Kemudian Kemudian Terhubung Ke Komutator Gitu Terhubung Komutator Terhubung Terhubung Nah Baru Kemudian Di Konfigurasi Paralel Juga Di konfigurasi Paralel Juga Jadi Dari Sini Ada Belitan Juga Ada Belitan Ada Belitan Paralel Juga Gitu Ya Ada Disini Baru Terhubung Ke Yang Ada Disini Bedanya Apa Seris Seris Juga Sekaligus Secara Paralel Jadi Belitanya Ada Dua Yang Ada Disini Yang Merah Itu Adalah Seris 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 Ini Paralel Campuran Yang Ada Disini Inilah Yang Kita Pakai Dia Adalah Kompon Kompon Nah Disini Anda Lihat Yang Ada Disini Arahnya Arusnya Kesana Gitu Ya Ini Adalah IF Untuk Yang Seris Gitu Ya Yang Ada Disini Arahnya Kesana Juga Yaitu Adalah IF Yang Paralel Terus Kemudian Dia Balik Sama-sama Ke Arah Sana Ini IF Yang Apa Seris Yang Ini Adalah IS Isour Yang Masuk Sana Tentu Saja Adalah IA Gitu Ya Sehingga Model Dari Motor Kompon Gitu Silahkan Seris Yang Ada Disini RFS Baru Kemudian Dia Masuk Ke Paralel Baru Masuk Paralel Disini Adalah RFP Baru Kemudian Disini Ada RA Konfigurasi Bentuk Seperti Ini Namanya Adalah Konfigurasi Kompon ND Gitu Nah Konfigurasi Yang Lain Gitu Ya Konfigurasi Yang Lain Yaitu Adalah Konfigurasi Yang Kompon Panjang Gitu Ya Jadi Terhubung Paralel Dulu Baru Kemudian Terhubung Seris Gitu Ya Maka Disini Adalah RFILD Yang Paralel Dulu Gitu Ya RFP Baru Kemudian Disini Ada RFS Baru Kemudian Disini Ada RA Baru Kemudian Disini Ada EB Nah Dari Dua Buah Yang ada Disini Kompon Panjang Dan Kompon Pendek Anda Kira-kira Bisa Mengira-kira Persamaannya Bahwa VS Yang ada Disini Sama Dengan VRFP Tentu saja Nah IA Nya Juga Beda Disini Ada IS Disini Ada IRFP Disini Ada IA Sekaligus Sama Dengan IRFS Yang Ada Disini IS Disini Ada IRFP Yang Ada Disini Ada IRFS Ya Disini Ada IA Nilai-nilai Yang ada Disini Mengikuti Kaedah Rangkaian Listrik Bentuk Bentuk Lain Bentuk Yang Lain Ada Yang Berdasarkan Fluxnya Fluxnya Yang ada Disini Ada Yang Fluxnya Dia Ditambahkan Antara Fluxan Ditambahkan Dengan Flux Series Ada Yang Dikurangkan Yang Ditambahkan Saling Menambahkan Saling Menambahkan Itulah Yang Kita Sebut Dia Kumulatif Atau Menjumlahkan Yang Kedua Adalah Diferensial Mengurangkan Tapi Ini Jarang Karena Buat apa Kita Fluxnya Mengurangkan Antara Sun Dan Series Tentu saja Biasanya Kita Saling Menambahkan Bagaimana Dengan Mengurangkan Fluxnya Di balik Jadi Kalau Misalnya Arahnya Yang Semula Kesana Misal Fluxnya Ditambahkan Kesana Menjadi Kalau Mengurangkan Misal Dengan Yang Bentuk Seperti Ini Fluxnya Bertambah Maaf Dengan Paralel Dengan Paralel Kalau Yang Dikurangkan Ini Masihnya Salah Misal Yang Paralel Yang Series Seperti ini Yang Apa Arah Kumulatifnya Misal Seperti ini Nah Yang Kumulatif Nanti Yang Apa Diferensial Arahnya Di balik Gitu Nah Terus Kemudian Apa Untuk Paralelnya Gitu Ya Arahnya Di sana Gitu Gitu Ya Jadi Kita Punya Bentuk Bentuk Apa Paralel Gitu Ya Bentuk Paralel Yang Dibalik Ya Jadi Belitannya Ini Kumulatif Ini Diferensial Diferensial Gitu Dari 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 Bawah Ke Atas Arahnya Dari Bawah Ke Atas Nah Ini Apa Untuk Paralelnya Gitu Ya Dari Paralelnya Ini Tentu Saja Ini Animasinya Masih Salah Ya Jadi Dengan Sini Kemudian Ini Dibawa Ke Bawah Gitu Seperti itu Ini Baru Ada Nanti Ada EB Gitu Ya Yang Satu Kumulatif Yang Satunya Diferensial Terus Kemudian Fungsi Dari Kompon Panjang Atau Kompon Pendek Gitu Ya Kita Bisa Melihat Bahwa Kompon Panjang Ini Ini Adalah Bentuk Paralel Ini Bentuk Paralel Gitu Ya Dikompensasi Oleh Bentuk Seris Nah Sedangkan Yang Ada Disini Ini Ini Bentuk Seris Yang Dikompensasi Dengan Bentuk Paralel Artinya Apa Kompon Pendek Ini Gitu Ya Kompon Pendek Artinya Dia Adalah Kelebihan Dari San Kelebihan San Yang Dalam artian Konstan Gitu Ya Tapi Ditambahkan Seris Untuk Mendapatkan Topsi Awal Yang Tinggi Sama Kompon Panjang Gitu Ya Ini Untuk Yang Kelebihan Torsi Awal Tinggi Tapi Pergerakan Selanjutnya Diinginkan Konstan Gitu Ya Maka Ditambahkan Bentuk Paralel Yang Ada Disini Gitu Ya Nah Untuk Aplikasinya Biasanya Motor Kompon Ini Akan Lebih Mahal Karena Di Belitanya Lebih Banyak Gitu Ya Ada Belitan Seris Ada Belitan Paralel Sehingga Perlu Konfigurasi Juga Yang Lebih Rumit Gitu Ya Tapi Biasanya Kita In Dapatkan Kelebihan Antara Sun Dan Series Maka Dibuatlah Motor DC Kompon Seperti Itu Kemudian Untuk Contoh Contoh Soal Maksudnya Diketahui Ada Motor Sun Dengan Kelebatan 1500 RPM Dia Memiliki VS Yaitu Adalah 120 VDC Kemudian E Source Yaitu Adalah 51 Amper Kemudian Memiliki RF 120 Ohm Ra Biasanya Sangat Kecil 0,1 Ohm Hitung IA Terus Kemudian Hitung EB Tentukan Tentukan Mechanical Dari Motor Tersebut Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kita Harus Memahami Dari Rangkaian Menggantinya Dulu Dari Rangkaian Menggantinya Kita Gambarkan Bahwa Bentuk Apa Anda Gambarkan Bentuk Sumbernya Terus Terus Kemudian Rangkaian Paralelnya Baru Kemudian Gambarkan RA Baru Kemudian Gambarkan Model EB Yang ada Di sini Adalah VS Dari Model ini Kita bisa Melihat Bahwa IF Ada Di mana Terus IA Ada Di mana Berarti Anda Sudah Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang ada Di sini IF Yang ada Di sini Itu adalah Sama Dengan Tegangan Karena Tegangan Apa Karena Tegangan VS Sama Dengan Tegangan VRF Gitu ya Di sini Ada IF Maka Nilai IF Itu Itu Adalah VRF 120 Volt Dibagi 120 Ohm Maka IF Nya Adalah 1 Amper Kemudian IA Berarti Adalah Is Dikurangi IF Maka Nilainya Adalah 50 Amper Kemudian Nilai EB Gitu ya Nilai EB EB Yaitu adalah VS Dikurangi IA Kalikan RA Maka Nilainya Adalah 120 Dikurangi 50 Dikalikan 0,1 Ohm Sama Dengan 115 Volt Untuk P Mekaniknya Gitu ya Nah Kita Akan Apa Lihat Yaitu adalah P Elektriknya Dulu P Elektriknya Dulu Kita Lihat Elektriknya Elektriknya Yaitu Nilainya Adalah VS Dikalikan Dengan IA Gitu ya IA Maka Nilainya Ini bukan IA Maaf Tapi IS S ya Berarti 120 Dikalikan Dengan 51 Sekitar 6,1 20 Terus Kemudian PM P Mekanik Yaitu adalah EB Dikalikan IA Yaitu Sekitar 115 Dikalikan 50 Yaitu 57 50 Watt Ini itu Efisiensinya Anda bisa mengetahui Dari 61 20 Dan 57 50 Inilah Contoh Bagaimana Kita Mendapatkan Nilai-nilai Yang ada Di Motor Kemudian Kemudian Untuk Pengereman Pengereman Atau Breaking Ada empat pengereman Yang pertama adalah Costing Costing Nah Costing ini Gitu ya Costing ini Kalau motor di Kecil Gitu ya Ini Mematikan VAT Transitor VAT Gitu ya Pada Bridge Ini Sudahkan Dengan Sendirinya Mati Ini Efeknya Tidak Terlalu Cepat Mati Tidak Terlalu Cepat Berhenti Ini Tergantung Dari Gesekan Bearing Gitu ya Konfigurasinya Misal disini Ada Bentuk Yang Sun Bentuk Yang Sun Ini ada RA Disini Ada EB Konfigurasi Awal Konfigurasinya Disini Ada Catuan Misal Kalau misalnya Disini Tidak Terhubung Dengan Dengan Manapun Berarti Dia disini ada RF Gitu ya Kita terhubung Lagi Nah Konfigurasi Dari switch Nya Konfigurasi Dari switch Nya Disini ada Disini ada Titik C Ini Titik D Disini ada Titik EF Gitu ya Nah Ketika A ke C A ke C Dan B ke D Ini akan Motoring Connected Gitu ya Nah ketika A ke C Terbuka Gitu ya Artinya A ke E Terus kemudian B ke F Gitu ya Ini open Ini kita Sebut dia Costing Inilah yang Mengibatkan Dia Berhenti Berputar Tapi Tergantung Dari Gesekan Beringnya Itu Kemudian Yang kedua Yaitu adalah Mechanical Friksion Gitu ya Selanjutnya Yaitu adalah Mechanical Friksion Nah Motor DC Biasa Gitu ya Motor DC Biasa Terhubung Ke RA Dan EB Gitu ya Nah Dari sini Catuannya Gitu ya Catuannya Ketika dia Dilepaskan Gitu ya Sama Dengan Yang ada Di Switch Tadi Switch Tadi Ketika dia Dilepaskan Terbuka Switchnya Maka Dia akan Dibantu Dengan Kampas Atau Break shoe Gitu ya Nah Dari break shoe Inilah Yang Apa Digunakan untuk Menghentikan Dari Mechanical Friksion Ini Biasanya Digabung Dengan Costing Gitu ya Untuk mempercepat Penghentian Dari motor Tentu saja Digabung Dengan Costing Kalau hanya Dicepit Mungkin Berhenti Gitu ya Tapi Akan Mengakibatkan Kerusakan Mechanic Pada Shave Gitu ya Kemudian Yang ketiga Yaitu adalah Dynamic Dynamic Braking Ini Satuan Dari Apa Motor DC Gitu ya Biasanya Misalnya Disini Ada Sama Switch Gitu ya RF Disini Ada RA Gitu ya Ini Nanti Akan Terhubung Ke Resistor Gitu R Beban RL Gitu ya R Beban Konfigurasinya Sama Yaitu Misal Disini A B C D E F Gitu ya Ketika AB Terhubung Ke CD Nah Inilah Motoring Nah Terus Kemudian A A E Dan B Ke F Ini EB Arus dari EB Gitu ya Arus dari EB Mengalir Ke RL Sehingga Mempercepat Mempercepat EB Hilang Mengakibatkan Apa Mempercepat EB Hilang Gitu ya Nah Biasanya Dipilih RL Ini Dipilih 2 kali Dari IA Jadi kalau IA V Rated IA Misal 10A R R nya Berapa Gitu ya 100 IA 10 Berarti R R nya 10 Ohm Berarti 10 Dibagi Rated 10A 10V Dibagi 10A Berarti RL nya 2 kali 20 Ohm Gitu ya 20 Ohm Gitu Untuk mempercepat Pengeremannya Gitu Kemudian Yang Terakhir Untuk Pengeremannya Yaitu Plugin Gitu ya Plugin Gitu Intinya Yaitu Membalik Membalik Catuan Gitu ya Membalik Catuan Dari Motor DC Gitu ya Membalik Catuannya Tapi Tidak Boleh Lama Terlalu Lama Karena Kalau Misalnya Dia Terlalu Lama Gitu ya Maka Benar-benar Akan Terbalik Gitu ya Arah Putarannya Ini R A Nah Berarti Ini negatif Berarti Catuannya Sekarang Yaitu Negatifnya Ada di Atas Positifnya Ada di Bawah Gitu Sama Yikut Terhubung Disini Adalah E F A B Dan C D Ketika A ke E Terus Kemudian B Ke F Gitu ya Maka Ini Akan Ada Kondisi Membalik Catuan Ini Ada Durasi Waktunya Ada Durasi Waktunya Jika Pengeremannya Terlalu Lama Maka Benar-benar Akan Terbalik Gitu ya Itulah Keempat Pengereman Dari Motor DC Gitu ya Untuk Pemilihannya Biasanya Orang Menggunakan Pengereman Gabungan Gitu ya Pengereman Gabungan Antara Durasi Pengeremannya Kecepatannya Yang Diinginkan Untuk Menurunannya Dan Waktu Gitu ya Costing Tentu saja Paling Lama Gitu ya Costing Gitu Dan Dynamical Breaking Dia akan Waktunya Akan Apa Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Costing Gitu ya Ini Make Atau Dynamic Nah Nah Plugin Dia paling Cepat Gitu ya Nah Dari Sini Gitu ya Dari Sini Kita bisa Memilih Gabungan Dari Costing Mechanical Atau Costing Dan Plugin Dan Seterusnya Gitu Kemudian Untuk Motor Gitu Kecil Motor Gitu Pemanah Magnet Biasanya Biasanya Kita Lakukan Untuk Pengetesan Gitu ya Dari Control Langsung Langsung Terhubung Ke Motor Nah Ini Tidak Dilakukan Tidak Disarankan Nah Tidak Disarankan Yang pertama Adalah Pegangan Digital Terbatas Terbatas Misal Berapa Disini 3,3 Sampai 5V Gitu ya Terus kemudian Arus Digital Itu Juga Terbatas Ordenya Miliampere Gitu ya Sehingga Mengakibatkan Torsinya Yang di Motor DC Itu Tidak Terlalu Besar Gitu ya Sehingga Bagaimana Caranya Yang pertama Adalah Konfigurasinya Yaitu Menggunakan V Yang ada Disini Dari Sini Kita Hubungkan Ke Mikro Gitu ya Nah Fungsi Mikro Ini Ini Hanya Untuk Mengendalikan Switch Switch Nah Dari Switch Yang ada Disini Ini Terhubung Ke Plus V Baru Dari Sini Terhubung Ke Motor Nah Dari Sini Artinya Kita Punya Kode Digital Yang Nanti Akan Memerintahkan Switch Untuk Membuka Dan Menutup Sehingga Memberikan Catuan Ke Plus V Ini Bisa Lebih Tinggi Dari 5 Volt Gitu ya Nah Saklar Switch Bisa Berupa Transistor Transistor Atau Saklar Mekanik Yang itu Adalah Relay Gitu ya Relay Nah Yang perlu Diberhatikan Gitu ya Yang perlu Diberhatikan Yaitu Adanya Arus Balik Arus Balik Mengakibatkan Percikan Pada Saklar Nah ini ya Dari EB Ya Itu Mengakibatkan EB Dan Saklar On Yang Lama Atau Saklar On Yang Lama Sehingga Kalau Kita Modelkan Gitu ya Ini Switch Digital Gitu ya Terus Kemudian Disini Ada Saklar Kemudian Ada Plus V Gitu Nah Ini Seakan-akan Ada I Yang Tersimpan Solusinya Kita Berikan I Flyback Maaf Diode Flyback Diode Flyback Gitu ya Ini ada Motor Gitu ya Biasanya Di Hubungkan Dengan Diode Yang Arahnya Ke Atas Gitu ya Sehingga Dia akan Pre-wheel Berputar Di Sini Gitu ya Pre-wheel Putar Di Sini Ini Namanya Adalah Dioda Flyback Untuk Mengurangi Pekan Yang ada Disitu Oke Kemudian Yang Kedua Yaitu Yaitu Mengendalikan Motor DC Permanent Yaitu Dengan Cara Variasi Saklar Pada Catuan Yang Yang kita Sebut dengan Pulse Weight Modulation PWM Ini Ini adalah Merubah Perbandingan Atau Perbandingan PWM Duty Cycle Duty Cycle Perbandingan Duty Cycle Dengan Merubah Rata-rata Tegangan Perbandingan Duty Cycle Perubahan Duty Cycle Sehingga Merubah Rata-rata Tegangan Ini akan Memengaruhi Kecepatan Motor Gitu ya Karena Tegangan Berubah Harus berubah Maka Kecepatannya Berubah Gitu ya Nah Disini Frekuensinya Itu harus Konstan Frekuensi Tetap Nanti Beda Dengan Motor Stepper Frekuensinya Berubah Tapi Duty Cycle Tetap Yang Duty Cycle Berubah Itu ada Di Motor DC Gitu ya Ini akan Merubah Kecepatan Nah Misal Kita punya Frekuensi Frekuensi Frekuensinya 1 kHz T T T 1 ms 1 ms 1 ms Maka Periode yang ada disini 1 ms Kita punya V Supply Misal 12 V Maka Rata-rata Dari Yang ada disini Dari yang ada disini Kalau Misalnya Kita punya Duty Cycle 90% Artinya Perbandingan Antara V V On Dan V Off Ini adalah 90% Yang ada disini Adalah 10% Maka Nanti Untuk VDC VDC Itu Nilainya Adalah Disini Kayak Kira Segini Misalnya Ini adalah VDC Karena Kalau 100% Ada di Puncak Maka VDC Ini 90% Dari V Supply Nah Ini adalah Berapa nilainya 90 Atau 12 Kali 0,9 Kalau Misalnya Kita punya 50% BWM 50% Artinya Tadi Seperti Seperti Yang Digambar Di Awal Maka VDC Nya Itu Nilainya Setengah Nah Disini Kita punya 50% Disini Juga 60% Of 50% Berarti VDC Berapa 50% Kali V Supply Berarti 12 Kali 0,5 6 Volt Gitu Ya Kalau Misalnya Dia 10% Itu Maka Disini Disini 10% Untuk On 90% Untuk Off Maka Nilai VDC Nya Juga Kecil Artinya VDC 10% Dari V Supply 12 Kali 0,5 Ya 0,1 1,2 Ya 1,2 Itulah Cara Pengendalian Kecepatan Yang kedua Selain Mengatur Kecepatannya Itu Merubah-rubah VDC Tapi Frekuensinya Tetap Durasinya Tetap Yang ada Disini Frekuensinya Maaf Durasinya Frekuensinya Tetap Yaitu Adalah 1 Kilo Atau 1 Mili Second Kemudian Yang Terakhir Yaitu Menggunakan Hubbridge Hubbridge Dengan Konfigurasi 4 caklar Konfigurasi 4 caklar Biasa Di Beri pengaman Dioda Silahkan Beri pengaman Dioda Disini Motor DC Jadi Saklarnya Bisa Menggunakan Saklar Relay Maupun Saklar Transistor Diodanya Bisa ada Bisa tidak Karena Yang digunakan Untuk pengaman Pengaman Flyback Tadi Nah Disini terhubung Ke Plus Dan Ground Disini ada Saklar 1 Saklar 2 Saklar 3 Dan Saklar 4 Begitu ya Konfigurasinya Memerlukan 4 caklar Nah Kondisi tertutup Saklarnya Atau NC Gitu ya Maka S1 Ditambah S4 Maka Ini akan Maju Atau Mungkin Anda bilang CW Silahkan Nah S2 Dan S3 Maka Ini akan Mundur Atau CCW Nah Kemudian S1 Dan S3 Dinyalakan Bersamaan Atau S2 Dan S4 Dinyalakan Bersamaan Ini akan Rim Breaking Gitu ya Nah Salah satu Terbuka Atau Bertahap Gitu ya Maka ini akan terjadi Rim Costing Gitu ya Berhenti dengan Sendirinya Tergantung dari Gedekan yang ada Di situ Baik Seperti itu Untuk Motor DC Pengendaliannya Dan Konfigurasinya Untuk Rumus motor DC Kecip pun Sama Karena Hanya tergantung Dari Bentuk Apa VS Sumber Terus kemudian Ada RA Dan ada EB Sama Motor DC Motor DC Kecil Kita ada Torsi Sama Dan Omega Sama Baik Demikian Terima kasih Nanti akan kita lanjutkan Untuk motor AC Terima kasih Terima kasih